Anies Baswedan dinilai terus serang Prabowo Shubianto, Nikita Mirzani nekat lakukan hal ini Ntar gue dilansir dari gila.com Sumpah ya gue enak banget dari tadi gue liat tiktok isinya muka Anies Baswedan, si Edan itu Lu ngapain sih sama serang bapak gue terus, bapak Prabowo, lu kenapain? Ntar lu gue serang balik loh, lu siap gue serang balik Anies Baswedan, Caimin Mendingan daripada lu debat sama Pak Prabowo, lu gak selevel sama dia Lu debat sama gue, gue punya banyak bukti tentang Anies Baswedan dan Caimin Kalau ngedabrus tuh pikir-pikir dulu, gak semua rakyat Indonesia tuh bego Gak semua rakyat Indonesia tuh gak bisa cari tau tentang apa yang terjadi sama lu Lu Caimin dan lu Anies Baswedan Waktu pemilihan calon gubernur DKI Janji lu apa ke rakyat Jakarta? Lu bilang akan 0% kan DP rumah Dan lu menjanjikan 200 ribu, sekitar 200 ribuan rumah Tapi yang lu bangun cuma 2 ribu, berarti itu cuma 1% sama apa yang lu janjikan Dan lu janjikan juga bahwa yang berpengalasan 7 juta yang bisa DP 0% Tapi yang gajinya 14 juta juga bisa DP 0% Omon-omon aja lu, dabrus aja Masa kenapa sih sama bini lu? Otak lu tuh sengklek banget deh Heran kalau ngomong kayak gak ngaca gitu Terus Caimin juga kan, karsusnya ada tuh Di google lihat aja Kardus durian, masalah korupsi Artis sekaligus pendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Yakni Nikita Mirzani mengaku geram dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhayyimin Iskada Karena didilai sering menyerang Prabowo Subianto sebagai copres nomor urut 2 Hal itu mencuat ke publik setelah ada akun X yang bernama Ed Palpuis Mengunggah 2 video pede yang baru melihatkan Nikita Mirzani sedang kesal dengan Anies Baswedan yang sering menyerang Prabowo Subianto Di dalam video tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan kekesalannya terhadap Anies Baswedan tersebut Dengan mempertanyakan kenapa ia menyerang Prabowo secara terus menerus Sumpah ya, gue nek banget dari tadi liat tiktok isinya muka Anies Baswedan Si Edan itu lu kenapa sih? Serang, serang bapak gue terus bapak Prabowo selanjutnya Lu kenapa? Ntar lu gue serang balik lu Udah siap gue serang balik Anies Baswedan? Kata Nikita Mirzani dilansir kela.com dari postingan X at Palpuis Nikita Mirzani tampak di video tersebut juga akan menyerang balik Jika Anies Baswedan terus-terusan menyerang Prabowo Sebab ia mengaku punya banyak bukti soal Anies Baswedan Udah siap lu gue serang balik Anies Baswedan, Caimin, mendingan daripada lu debat sama Prabowo lanjutnya kembali Lu gak se-level sama dia Lu debat sama gue, gue punya banyak bukti tentang lu ucarnya kembali Tidak hanya itu, Nikita Mirzani juga mengingatkan kepada pasangan nomor urut satu Bahwa tidak semua rakyat itu mudah untuk dibohongi Jadi menurutnya kalau mau membohongi pikir-pikir terlebih dahulu Anies Baswedan dan Caimin kalau ngedabrus itu pikir-pikir dulu Gak semua rakyat Indonesia itu bego ya Gak semua rakyat Indonesia itu bisa cari sesuatu yang terjadi sama lu Ucarnya kembali Nikita juga sedikit membahas tentang kegagalan Anies Baswedan Dalam menepati janjinya waktu menjadi gubernur DKI di masa lalu Soal program DP rumah 0 rupiah tetapi gagal dilaksanakan Waktu pemilihan calon gubernur DKI janji lo apakah rakyat Jakarta Lo bilang akan mengenolkan, persenkan DP rumah kan Selanjutnya kembali Lo menjanjikan sekitar 2 ribuan rumah Tapi yang kebangun cuma 200 rumah Berarti itu cuma 1% dengan apa yang sudah lo janjikan Ucar Nikita Dia juga menambahkan bahwa Anies Baswedan Juga menjanjikan yang mendapat DP 0% itu cuma orang yang berpenghasilan 7 juta Tapi dalam pelaksananya Ada yang berpenghasilan 14 juta juga bisa DP 0% Dan lo menjanjikan juga bahwa yang bisa DP 0% Hanyalah orang yang berpenghasilan 7 juta saja Tapi orang yang gajinya 14 juta bisa DP 0% Omona-omona aja lo, ngedrabus aja lo, hujarnya kembali Di akhir video tersebut Nikita Mirzani juga membahas Membuka sedikit tentang masalah kasus korupsi Yang diduka melibatkan Caimen Namun ketika tidak mengungkapkan kasus korupsi itu Lebih lanjut